Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Onta Channel. Oke teman-teman, kali ini saya mau sharing bagaimana cara update Windows Subsystem for Android ke versi terbaru. Berikut adalah Windows Subsystem for Android yang sudah terinstall di laptop saya, teman-teman. Di sini, Windows Subsystem for Android yang saya gunakan yaitu versi 2206. Kemudian, Windows Subsystem for Android atau WSA yang saya gunakan akan saya upgrade ke versi 2209. Berikut adalah link download untuk Windows Subsystem for Android versi 2209, teman-teman. Nanti akan saya share di deskripsi video. Kita copy linknya, lalu kita buka browser dan kita paste pada kolom pencarian. Lalu kalian tinggal tekan Enter saja, maka proses download akan dilakukan secara otomatis. Nah, ini dia proses downloadnya, teman-teman. Kalian tunggu saja hingga proses downloadnya selesai. Oke teman-teman, ini adalah Windows Subsystem for Android versi terbaru yang sudah selesai saya download. Nah, selanjutnya, yang perlu kita lakukan yaitu kita ekstrak file Windows Subsystem for Android tersebut. Caranya kita klik kanan, lalu kita pilih Extract All. Oke, kemudian ini kita klik Ekstrak. Kemudian kalian tunggu hingga proses ekstraknya selesai. Oke, karena di sini saya sudah melakukan ekstrak, maka kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Ini adalah folder yang sudah berhasil saya ekstrak, teman-teman. Kita akan buka foldernya. Oke ya, ini teman-teman ya. Kita akan buka foldernya. Untuk proses update-nya, ada dua cara, teman-teman. Yang pertama, kita cari file install namanya. Oke, ini file installnya, teman-teman. Kalian bisa klik kanan, lalu kalian bisa pilih Run with PowerShell. Oke ya, teman-teman ya. Ini cara yang pertama. Kalian bisa coba cara ini. Oke, saya akan pilih Run with PowerShell. Lalu kita klik Open. Dan kita lihat apakah berhasil. Nah, ternyata tidak berhasil, teman-teman. Jika cara pertama ini tidak berhasil, kita lanjut ke langkah berikutnya, teman-teman. Ini akan saya back terlebih dahulu. Oke, ini saya back dulu. Dan kita mulai dari awal, teman-teman. Kita buka foldernya. Lalu kita pilih folder X64 tersebut. Kemudian klik kanan. Dan kita bisa pilih Copy Aspect. Oke, ini ya teman-teman ya. Kalian klik. Setelah itu, kita minimize saja. Dan kita klik Start, lalu kita ketik PowerShell. Oke, kemudian kita jalankan dengan Run as Administrator. Jika sudah muncul tampilan dari PowerShell, teman-teman. Ini tampilan dari PowerShell yang ada di laptop saya. Kita tinggal klik kanan saja untuk paste folder yang tadi sudah kita copy. Nah, seperti ini, teman-teman. Lalu kita tekan Enter saja untuk eksekusinya. Oh, ternyata ada kesalahan, teman-teman. Mohon maaf. Harusnya saya ketik terlebih dahulu CD. Kemudian spasi dan kita paste. Atau kita klik kanan, seperti ini. Lalu kita tekan Enter. Nah, tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Kemudian kita kembali lagi ke folder WSA-nya. Oke, teman-teman. Kita kembali lagi ke folder ini. Kita buka lagi. Kemudian di sini silakan kalian cari file bernama appx manifest. Nah, ini teman-teman ya. Ini silakan kalian copy, teman-teman. Namanya saja. Ini kalian, nah seperti ini. Kalian block, lalu kalian copy, teman-teman. Oke, seperti ini. Kita klik kanan. Lalu di sini saya pilih copy. Kemudian kita minimize. Kita kembali lagi ke PowerShell. Nah, di PowerShell, teman-teman bisa ketik seperti ini. Oke, teman-teman. Kalian ikuti seperti ini ya, teman-teman ya. Add min appx package. Kemudian min register. Oke, ini kesalahan. Kita hapus saja. Register. Spasi. Kemudian ini kalian paste file appx manifest yang tadi sudah kita copy, teman-teman. Oke, kita klik kanan untuk melakukan proses pastenya. Oke. Seperti ini tampilannya, teman-teman. Setelah itu kita klik enter. Untuk mulai melakukan proses instalasi. Oke, teman-teman. Ternyata proses update-nya gagal. Di sini informasinya karena Windows Subsystem for Android masih running. Jadi, saya harus menutup Windows Subsystem for Android-nya sebelum melakukan proses update. Jika kalian menemukan masalah seperti ini juga, silakan restart terlebih dahulu laptop kalian. Oke, teman-teman. Ini laptopnya sudah selesai. Saya restart. Kemudian kita mulai lagi dari awal. Kita copy lagi folder X64 tersebut. Oke, seperti yang awal ya, teman-teman ya. Ini kita copy. Copy aspect. Kemudian buka lagi PowerShell dan Run as Administrator. Oke, ini Run as Administrator ya, teman-teman. Kalian bisa klik kanan lalu pilih Run as Administrator. Dan ini adalah tampilan PowerShell-nya. Di sini kita ketik CD, spasi, lalu kalian klik kanan untuk paste folder yang tadi sudah kita copy. Oke, tampilannya seperti ini, teman-teman. Lalu balik lagi ke folder Windows Subsystem for Android-nya. Kemudian kita cari file appxmanifest.xml. Oke, ini kalian copy namanya seperti ini. Oke, kita copy. Lalu kita ketik di sini. Oke, di PowerShell-nya kita ketik seperti ini lagi, teman-teman. Add min appx. Kemudian package. Min. Register. Selanjutnya kita kasih spasi. Lalu ketik titik. Kemudian ini backslash, teman-teman. Nah, kemudian klik kanan. Kita paste file appxmanifest yang tadi kita copy. Oke, teman-teman. Ini sudah kita paste file-nya. Nama file-nya. Kemudian kita tekan Enter. Nah, ini proses instalasinya, teman-teman. Oke, kita tunggu saja. Dan ternyata proses instalasi atau update-nya ini cepat banget, teman-teman. Jadi, tidak butuh waktu lama. Oke, ini proses update-nya atau instalasinya sudah selesai. Kemudian saya minimize. Lalu di sini saya akan cek Windows Subsystem for Android-nya. Oke, teman-teman. Ini kita pilih app setting. Dan kita lihat apakah berhasil proses update-nya. Oke, kita akan lihat, teman-teman. Nah, ini dia. Oke, ternyata berhasil, teman-teman. Versinya sudah naik ke versi 2209. Yang sebelumnya versinya yaitu 2206. Sekarang kita lanjut ke pengecekan, teman-teman. Oke, di sini saya akan buka Play Store. Oke, ini dia Play Store-nya, teman-teman. Akan saya coba buka. Nah, ini dia Play Store-nya, teman-teman. Ternyata setelah tadi saya lakukan update, Play Store-nya masih tetap bisa saya gunakan. Selanjutnya, saya akan coba buka Windows Subsystem for Android versi terbarunya, teman-teman. Saya ingin tahu apakah ada perubahan dari segi tampilannya. Dan ternyata tampilannya sama saja, teman-teman. Ini dari menu sistemnya, kemudian ini menu developer, kemudian ini menu compatibility-nya, dan ini about adalah versinya, teman-teman. Kita bisa lihat versinya di sini. Versi 2209. Terakhir, kita coba cek sekali lagi. Saya akan coba buka satu aplikasi Android lagi. Di sini saya akan coba buka WhatsApp. Oke, teman-teman. Ini WhatsApp-nya sudah terinstall sebelum saya melakukan proses update. Dan di sini kalian bisa lihat, WhatsApp-nya pun masih bisa saya gunakan, teman-teman. Jadi, proses update Windows Subsystem for Android yang kita lakukan ini sangat-sangat aman, teman-teman. Tidak menghapus data dari aplikasi yang sudah kita install, dan juga aplikasinya pun masih tetap bisa kita gunakan. Sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dan mohon support-nya untuk like, komen, share, dan subscribe, agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih.